Pajak 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 Artinya perusahaan-perusahaan dengan harga komoditas turun terjadi penurunan profitabilitas sehingga kewajiban mereka membayar pajak juga mengalami penurunan terutama untuk sektor pertambangan komoditas PBB dan lain-lain menurun karena adanya tagihan pajak tahun lalu yang tidak terulang. Untuk PPH Migas, ini penyebabnya adalah lifting yang selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Jenis pajak yang mengalami pertumbuhan positif untuk bisa menggambarkan situasi ekonomi nasional kita, kita lihat yang kolom pertama ini adalah untuk pertumbuhan neto, yang kanan adalah pertumbuhan bruto. PPH 21 yang merupakan PPH karyawan masih resilient, tumbuhnya bahkan double digit di 41% untuk bruto 41,4% dan netonya juga sama. Dan ini naik tajam dibandingkan tahun lalu yang 18,2%. Dari sisi pertumbuhannya. Jadi ini positif dari sisi PPH 21 ceritanya. Untuk PPH Import 22 juga ada sedikit yang mengembedakan karena berubah dari tahun lalu yang negative growth 1,4% sekarang menjadi positive growth meskipun tipis di 2,8%. Ini mungkin confirm seperti yang tadi saya sampaikan di awal, Baltic Index, Dry Index yang menggambarkan lalu lintas komoditas antar negara. Ini confirm di PPH 22 kita. Untuk PPH orang pribadi, masih juga tumbuh sekarang double digit di 10,6%. Tahun lalu di 6,4% antara neto dengan bruto tidak ada perbedaan. Biasanya bruto neto itu kelihatan di PPH badan dan PPN. Nah untuk PPH badan kita lihat mengalami kontraksinya cukup dalam baik bruto maupun neto. Neto lebih dalam 35,5% dan untuk brutonya kontraksinya 29,1%. Ini berarti korporasi-korporasi kita yang memberikan sumbangan 22% terhadap penerimaan pajak, profitabilitasnya menurun sehingga bayar pajaknya mereka juga mengalami penurunan. Dibanding tahun lalu yang tumbuhnya 23%, 23,8% untuk pertumbuhan bruto dan pertumbuhan netonya 28,5%. Kenapa yang neto growthnya lebih dalam kontraksinya? Karena ada restitusi. Kemudian untuk PPH 26 ini peningkatan pembayaran ke luar negeri terutama dividen bunga dan imbal jasa. Kalau kita lihat ini kalau dari dividen bunga dan imbal jasa masih tumbuh 17,2% secara bruto dan dari sisi neto 15,8%. Untuk PPH final naik 12% ini untuk PPH terutama bunga deposito dan tabungan serta jasa konsultasi. Kalau sekarang suku bunga cenderung meningkat ya memang harusnya PPH finalnya naik dalam hal penyetoran PPH bunga deposito. Untuk PPN ini yang harus kita lihat, kita lihat secara bruto sebetulnya masih tumbuh 9,2%. Ini pertumbuhan yang tidak buruk tahun lalu 24,3%. Namun secara neto mengalami kontraksi dalam 13,9%. Ini karena restitusi terutama pada industri pengolahan, perdagaan, pertambangan, dan juga pertumbuhannya meskipun kita lihat mengalami negatif pada neto. Kalau dilihat dari bruto berdasarkan aktivitas masih cukup resilient. Untuk PPN import kita nyaris hanya tumbuh 0,3. Nyaris di 0. Itu agak rendah dibandingkan tahun lalu. Jadi dari komposisi ini menggambarkan PPH 21 karyawan cukup bagus. Untuk PPH korporasi mengalami koreksi dari profitabilitas dan itu tertunjukkan dari sisi neto dan brutonya. Kontraksinya dalam 29%. Untuk PPN kita masih melihat adanya positive growth secara bruto meskipun netonya kontraksi. Ini karena restitusi. Sedangkan untuk PPH final dan PPH 2-2 import ada sedikit cerita yang lebih positif. Untuk 2-2 import kita harapkan meskipun dengan banyaknya berita mengenai trade war antara Amerika dengan RRT dengan kenaikan tarif. Tapi kalau dilihat dari Baltic Index yang mengalami positif itu kita harapkan akan memberikan dampak yang positif kepada perdagangan. Dan dalam hal ini nanti kita lihat import dan PPN kita.